Sekitar 300 calon petani milenial menggelar apel di Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Mereka bagian dari sekitar 25 ribu brigade suasumnya lapangan yang akan diberi modal peralatan modern dan pupuk untuk menjadi petani. Apel tersebut yang digelar di lapangan desa Pematang Cermai, Kecematan Tanjung Beringin, Serdang, Bedagai, Rabu Pagi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berharap para petani milenial ini bisa berpenghasilan rata-rata sekitar 10 juta rupiah per bulan. Amran mengatakan 25 ribu brigade suasumnya lapangan ini merupakan tahap pertama dari program petani milenial. Mereka terbagi dalam 1.700 regu yang masing-masing beranggotakan 15 orang dengan usia 18 hingga 19 tahun. Setiap regu, brigade pangan mendapatkan satu paket bantuan alat mekanisasi pertanian gratis senilai 3 miliar rupiah. Bersana tahap pertama itu 1.700 dengan personil 25 ribu seluruh Indonesia. Tetapi yang terpenting kami temukan di Provinsi Sumatera Utara. Kami bersyukur, kami terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian PU, Pak Menteri PU, Dirjen dengan Direktur, BWS, luar biasa kolaborasi kita di lapangan. Juga kepada pupuk Indonesia. Kalau ini kolaborasi dengan baik, bisa dibayangkan peningkatan produksi bisa naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Dan ini yang ditunggu rakyat, ini yang ditunggu petani. Kolaborasi kita adalah keberuntungan petani Indonesia. Kerjasama kita, kolaborasi lintas kementerian, lintas lembaga, itu adalah keberuntungan petani Indonesia. Tahapan masih sosialisasi ke petani-petani. Mas sendiri di tim brigade, berapa orang dan luas lahannya berapa? Kami 15 orang, luas lahan 200 sektor. Sementara ini karena mesi baru di brigade ini, target sekitar 120 hektare yang sudah siap lahan itu. Berapa kalau pakai traktor saja, dapatnya berapa per bulan? 6-7 juta, tergantung lahan garapannya lah.